Halo guys, balik lagi di channel Chara Studios hari ini seperti biasa, karena sudah muncul patch baru 1.8.44 gue bakalan ngasih kalian rekomendasi hero-hero apa aja yang kira-kira bakalan bagus banget buat dipakai di patch 1.8.44 let's go pertama kita mulai dari role yang sebenernya gak terlalu dapet perubahan terlalu banyak ya di patch kali ini ya gold laner untuk gold laner ini yang dapet perubahan cuma moskov sama kimi untuk kimi sebenernya setelah gue coba gak terasa terlalu beda ya penurunan 1 poin konsumsi energi dari skill 1-nya emang bikin early game-nya jadi sedikit lebih enak tapi jangan berharap kalau dia tuh bakalan berasa OP banget ya jadi kalau emang kalian ngerasa biasa mainin hero yang satu ini ya atau emang jago mainin kimi mungkin main kimi bakalan jadi berasa makin enak tapi buat yang berpikir jadi user kimi dadakan karena ada perubahan patch kali ini enakan dipikir lagi karena gak terlalu gimana-gimana banget guys begitu juga buat moskov jadi sedikit lebih enak jadi lebih barbar tapi juga gak bisa dibilang berubah jadi OP banget ya kayak zaman irritable di buff beberapa patch kemarin jadi ya sebenernya buat marsman di meta kali ini tuh gak ada perubahan yang greget banget guys tapi yang perlu kalian perhatiin disini 1-1 di patch kemarin terakhir tuh sempet jadi rame banget lumayan jadi rebutan sering di ban dan kalau lepas pasti diambil jadi buat di patch kali ini sepertinya kalian harus sedikit respect dengan mungkin belajar main 1-1 atau ya kalau memang gak harus di ban ya terlepas dari cara mainnya yang agak gak semua orang bisa karena termasuk mana semen garis depan hero ini tuh masih jadi hero yang harus banget kalian perhitungin di patch kali ini alesannya jelas karena di patch kemarin jadi rebutan dan di patch kali ini 1-1 tuh gak dirubah sama sekali so dia bakalan masih ngerepotin dan ya kalian masih harus hati-hati waktu hadapin hero yang satu ini dan tentunya ya karena masih ngerepotin banget guys selebihnya ya sebenernya balik lagi sama gameplay tapi kalau memang diharusin masukin 3 hero mungkin gue akan ambil leslie sama hanabi di patch kali ini mereka berdua tuh lagi masih enak banget cuman selain itu ya sebenernya Marsman 9 juga sebenernya masih boleh banget dipake guys kayak Nathan, Batrix, Clint, atau Brody cuman untuk Bruno skill 1-nya agak sedikit dikurangin jadi kayaknya yang biasa main Bruno di patch kali ini gak akan sebarbar di patch sebelumnya lanjut buat posisi romer di posisi romer juga gak ada perubahan sama sekali di patch kali ini jadi buat romer sebenernya posisi-posisi romer yang bagus masih sama aja yang pertama ada Tigreal yang masih jadi hero super nyebelin sejak di patch kemarin ultinya itu jadi stun sejak awal dia tuh jadi hero yang sering banget jadi rebutan hero yang super super ngeganggu cuman tetap buat mainin Tigreal itu kalian harus bener-bener bisa perhitungin momen sama gimana cara pake skillnya supaya bisa efektif kalau kalian yang gak biasa main Tigreal ya hero ini tetap gak guna guys, serius terus yang kedua Minotor Minotor juga di patch terakhir kemarin jadi hero yang super ngeganggu bahkan di patch kali ini di tier mythic Minotor itu juga masih jadi langganan Ben so ya hero ini juga hero yang bener-bener bagus buat kalian yang bisa mainin Minotor Minotor masih jadi romer yang super super efektif di patch kali ini nah buat nutupin kedua hero tadi tentunya Digi bisa jadi hero yang oke banget buat kalian pelajarin ya siapa yang gak tau hero super anti CC yang satu ini untuk Digi ini udah jarang di band di patch kali ini jadi kalian masih bisa banget pake Digi untuk nge-counter dua hero tadi atau tanker-tanker sisi lainnya dan buat hero-hero romer support healer juga kalian gak bisa lupain di patch kali ini karena dia juga bakalan tetap jadi primadona karena beberapa jungler yang akan gue bahas nanti akan sangat terbantu dengan kehadiran para romer support jadi kalau di patch kemarin kalian masih belum sempet mainin romer healer dengan alasan gak punya heronya beli deh gak punya BP? beli pake diamond gak ada diamond? top up langsung di chesttopup.id linknya ada di deskripsi video ini guys oke kita lanjut ke posisi mid laner nah untuk posisi mid laner sampai ke belakang nanti ini tuh hero-hero yang lumayan banyak perubahan yang menurut gue kayaknya bikin permainan bakalan jadi menarik banget yang pertama Lunox Lunox di patch kali ini dapet perubahan yang bikin dimana opsnya itu jadi tinggal satu di kiri dan satu di kanan nah perubahan ini bikin para user Lunox itu jadi enak banget dan fleksibel untuk ngerubah mode dari mode ungu ke mode kuning dan sebaliknya memang ada sedikit di nerf dari skill ulti mode kuningnya karena udah gak ada efek slow-nya lagi tapi selebihnya semua itu ngasih kelebihan buat Lunox dari item cooldown reduction yang sekarang udah bisa diterima sama Lunox ditambah lagi waktu dia pake ulti di mode ungu skill 2 nya itu jadi gak makan mana sama sekali so Lunox di patch sekarang itu jadi gak boros mana jadi killer dan jadi hero yang harus 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 kalian perhatiin cuman ya Lunox lemahnya cuma satu dia gak punya skill CC jadi kalau tim kalian itu kekurangan skill CC saran gue Lunox ini bisa kalian skip nah kalau Lunox kalian skip berarti hero selanjutnya yang bisa kalian mainin itu ada fail fail juga jadi enak banget kalau di patch sebelumnya kita harus pusing mikirin skill merah atau skill biru untuk fail sekarang semua itu udah jadi satu dan ya menurut gue hero ini jadi enak banget guys sekarang serius cuman mungkin dari segi damage gak sebar-bar sebelumnya karena kalau dulu kita bisa tentuin fail ini mau jadi hero super damage atau hero super CC sekarang tuh gak bisa dia tuh cuma satu tipe aja ada CC nya ada damage nya juga so dengan kelebihan ini tentunya damage nya jadi gak sebar-bar sebelumnya cuman menurut gue di patch kali ini fail tuh tetep jadi hero yang oke dan enak banget buat kalian mainin so yang gak bisa main fail belajar deh hero nya gampang kok terus yang ketiga pastinya Vexana ya seperti yang gue bilang di pembahasan patch gue kemarin buat yang belum nonton bisa kalian cek videonya Vexana itu tuh jadi hero yang oke banget di patch kali ini karena skill 1 sama skill 2 nya sekarang jadi cepet banget pergerakannya lebih cepet ledakannya lebih cepet pokoknya semuanya jadi lebih cepet jadi hero ini tuh sekarang bener-bener ngeganggu banget terutama di fase waktu udah masuk ke teamfight guys ini tuh bener-bener mage yang harus diperhitungin di patch kali ini so ya lagi-lagi buat yang gak punya beli yang udah punya pelajarin guys terus buat midlaner selanjutnya pastinya gue rekomendasiin kalian buat main Valir ini tuh hero yang bakalan bagus banget terutama karena skill 2 nya akan sangat efektif untuk patch kali ini kenapa? nanti kita bahas setelah kita bahas junglernya guys nah buat yang nanya Nana kemana? Elise kemana? sebenernya Nana juga dapet perubahan yang lumayan oke tapi kalau dibandingin sama 3 hero yang gue sebutin tadi Nana ini perubahannya gak bisa dibilang berubah jadi bener-bener bagus banget ya memang sekarang waktu skill 2 nya dilempar langsung merubah lawan tapi perubahan ini diimbangi sama efek slow nya yang sedikit dikurangin dan menurut gue di posisi teamfight atau ada team yang punya komboan bagus untuk ngumpulin lawan memang Nana ini bakalan jadi efektif banget tapi sayangnya kalau ketemu 1 lawan 1 terutama waktu landing phase awal Nana ini malah jadi gak terlalu enak karena efek slow dari skill 2 nya dapet pengurangan yang menurut gue cukup lumayan drastis terus buat Elise dari percobaan gue sayangnya hero ini masih tetep gak enak jadi buat kalian yang pengen beli Elise kayaknya enakan ditunda dulu perubahannya yang bikin dia gak harus ngumpulin ops memang bikin dia tuh jadi lebih simple ya lebih fleksibel tapi sayangnya Elise yang sekarang tuh berasa kurang berdamage dan kurang tebel juga so Elise menurut gue agak di skip di patch kali ini guys next kita ke posisi jungler sama exp laner karena untuk dua posisi ini sebenernya pemilihan para hero yang ada di posisi ini kurang lebih ada pengaruhnya sama dua item yang dapet perubahan ada war axe dan ada brute force press plate kedua item ini jadi op banget jadi enak banget dan bagus banget buat di comboin so beberapa hero yang memang dapet perubahan juga di patch kali ini berasa makin ke boost dengan kedua item ini yang pertama untuk posisi jungler ada balmon sumpah ini hero bener-bener enak banget guys gue yang sebenernya gak terlalu sering main balmon aja waktu main balmon yang udah dirubah ini dia tuh bener-bener jadi barbar banget kill gue jadi super banyak guys ini hero jadi enak banget gampang banget boleh mainin karena dia udah anti sisi cuy waktu dia muter itu dia memang bisa di sisi bukan gak bisa dikasih efek sisi ya cuman skill 2 nya bakalan tetep muter-muter sampai durasinya habis so walaupun si balmon ini bisa diberhentiin pergerakannya tapi perputarannya bakalan terus jalan ini tuh bikin balmon jadi super-super nyebelin buat di patch kali ini siapa yang bisa berhentiin balmon untuk patch kali ini guys so ini tuh jungler yang sangat-sangat recommended kalo menurut versi gue ditambah lagi kalo gue perhatiin akhir-akhir ini dia udah mulai di ban ya jadi buat kalian yang punya balmon dan masih belum di ban kayaknya mendingan kalian pake dulu sebelum semua pada sadar kalo hero ini tuh udah OP guys selanjutnya ada barats barats juga dapet perubahan yang signifikan stacknya dari 25 jadi 10 waktu stacknya udah penuh dengan modal basic attack nginjek-nginjek aja dia bisa pertahanin stacknya jadi menurut gue hero ini tuh hero yang bagus banget untuk dipake di patch kali ini guys ya belum lagi 2 item tadi bikin si barats ini jadi makin barbar dan yang ketiga ada Aulus Aulus sebenernya di patch kali ini gak dapet perubahan sih cuman pasti kalian pada tau dong item War Axe itu dibikin berdasarkan kapaknya Aulus so Aulus tuh memang hero yang memang diciptakan untuk bawa War Axe War Axe di buff, berforce di buff, di comboin bagus tentunya Aulus juga bakalan jadi hero yang bagus banget untuk bawa kedua item ini so secara gak langsung ya Aulus juga dapet peningkatan performa dengan perubahnya 2 item tadi terus yang keempat ya betul untuk jungler gue tambahin 1 lagi karena ini harus gue masukin ada Yin Yin tuh sekarang jadi makin cepet cooldown ultimate nya untuk skill gak ada perubahan sama sekali jadi di patch kemarin pun hero ini masih lumayan kepake so di patch kali ini dengan adanya 2 item yang dirubah ini Yin juga bakalan jadi makin mantep kalian bisa lihat kalau Yin pake War Axe terus ultinya udah nyala dengan posisi stacknya penuh waktu dia pake skill 1 di mode ultinya aktif skill 1 nya itu bakalan ngasih true damage yang banyak banget guys itulah kenapa gue tambahin ekstra rekomendasi untuk mid laner dengan hero Valir karena hero-hero yang bakalan meta sekarang tuh hero-hero jarak deket yang tipenya nempel-nempel sama lawan so ya Valir itu bakalan cukup ngeganggu karena kalau hero lawan mau ngedeket tinggal didorong ngejauh lagi so ya kalian harus belajar deh hero Valir dan yang terakhir ada XP laner hmm untuk XP laner ini sebenernya ya hero nya gak terlalu banyak berubah sih cuman performa hero nya loh yang dapet perubahan pertama ada Dairoth Dairoth di beberapa patch terakhir juga sebenernya udah jadi hero yang oke banget ya cuman di patch kali ini dia tuh jadi seriusan enak banget guys kalau sebelumnya waktu dia pake ulti dengan charge yang lumayan lama bisa kecancel sekarang itu udah gak bisa lagi karena waktu dia pake ulti setelah dia ngecharge itu dia gak bisa dicancel dan bakalan tetep nyolok lawannya selebihnya ya Dairoth masih Dairoth masih enak, masih bagus, dan masih oke aja selanjutnya untuk XP laner gue juga bakalan tetep rekomendasiin Balmon ya jadi kalau kalian gak bisa dapetin Balmon posisi jungler jadi XP laner juga oke karena perubahan yang tadi gue udah jelasin sebelumnya cuman ya tetep gue lebih rekomendasiin Balmon itu untuk jadi jungler karena dengan dia jadi jungler dia bakalan kumpulin item lebih cepet dan naik level lebih cepet tapi kalau memang gak dapet jungler XP laner juga sangat-sangat efektif banget guys dan yang terakhir Terizla ya Terizla memang di nerf di patch kali ini tapi itu cuman untuk efek slow dari ulti sama cooldownnya yang dibikin lebih lama so hero ini tuh masih tetep ngerepotin di patch kali ini karena seperti yang kita lihat dari hero-hero di rekomendasi gue tadi rata-rata tuh patch kali ini isinya hero-hero teamfight so Terizla yang tipe hero-nya itu hero teamfight bakalan tetep ngeganggu hero-nya tetep bagus banget buat dapetin momen dan hero ini tetep masih bisa banget dipake setelah gue coba juga masih enak guys sebenernya ya sedikit tambahan buat user Masya di patch kali ini sayangnya karena damage-nya agak sedikit merosot jadi kayaknya buat yang lagi nge-push Masya bisa dikendorin dikit cara mainnya karena Masya sekarang gak bisa sebar-bar patch sebelumnya apakah masih bagus sebenernya di tangan yang tepat masih bagus aja tapi menurut gue enggak untuk semua orang hero yang satu ini guys nah untuk splander ini juga masih ada beberapa hero yang tetep harus kalian perhitungin di patch kali ini ada Uranus, Edith, Yuzhong, Khalid, Lapu-Lapu sama tentunya Guinevere jangan salah hero ini masih tetep jadi priority band guys so itu aja untuk rekomendasi hero di patch kali ini menurut versi gue, gue memang gak masukin dengan jumlah yang sama karena kayaknya menurut gue seperti ini lebih efektif hero-hero yang bener-bener emang dapet perubahan dan emang masih bisa dipake dan enggak bakalan jadi prioritas untuk gue rekomendasiin ke kalian dan ya mudah-mudahan pembahasan gue kali ini bermanfaat akhir kata karena pembahasan gue udah selesai berarti sekarang waktunya gue terus pamit thanks for watching, salam solo public and see you again in my next videos bye-bye bye-bye